selamat menikmati barang siapa yang membukakan puasa maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit ini apalagi kalau seandainya yang dibukakan puasa hari itu dia hatam Quran hari itu dia banyak berdoa hari itu dia menjauhkan dirinya dari maksiat puasanya sempurna kita bukakan puasanya pahalanya ngelir sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut dan membukakan puasa disini bukan berarti harus banyak dengan makanan satu piring atau apa tidak tapi cukup mungkin dengan satu butir kurma kemudian satu gelas air cukup membukakan puasa kemudian disini ada sering pertanyaan kalau seandainya saya membukakan puasa di masjid seperti masjid Imam Syafiq yang dimakan oleh orang yang berbuka puasa bersama disini bukan kurma tetapi yang lain sedangkan saya membukakan puasa dengan kurma artinya saya sediakan orang yang berbuka tersebut kurma sedangkan orang yang berbuka ini memakannya untuk dulu ya maka bagaimana apakah saya dapatkan pahala membukakan puasa maka jawabannya ya tetap dapatkan pahala buka puasa nah bagaimanapun dia sudah membukakan puasa orang yang berpuasa meskipun mungkin yang pertama kali dimakan bukan makanan yang dia hidangkan tetapi dia sudah mendapatkan pahala tersebut yuk salurkan impact dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk kompresional RIVKON TV selamat menikmati Terima kasih.